Intro Ngetanya Ustadz, apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya? Apakah masih bisa diak... Apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rohinatun tergadai. Jadi kalau mobil kita tergadai, STNKB, PKB kita gadaikan, setelah ada duit kita tebus. Maka anak kita ini tergadai. Bagaimana cara menembusnya? Tul bahu an huyaw masabi'ihi. Sembelihkan kambing hari ke-7. Yuk laku, cukurkan rambutnya. Wahyu sama, kasih nama. Nama yang baik-baik. Siapa nama anak kau? Alan Nuari. Kenapa itu kau kasih? Lahir di jalan bulan Januari. Kasih nama yang baik-baik. Cukurkan rambutnya karena itu rambut kotor di dalam. Lalu kemudian sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Lewat ke-21 tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun. Taman SD, taman SMP, taman SMA. Tapi kalau dia udah semester 2, hanya potong kambing aja. Tak usah potong rambut lagi. Tak usah diayun pakai marhaban. Apakah masih bisa diakikahkan setelah anak itu sudah besar, Pak Ustadz? Jangan kena anak itu. Bapak, Ibu, balik ke rumah nanti tanya emak sama ayah. Ada tak diakikahkan? Kalau tak ada diakikahkannya, besok pagi beli kambing boleh akikah. Akikah saja. Yang pula cukur rambut, berbundul semua pegawai besok. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer. Di situ ada pembahasan akikah setelah dewasa. Tapi yang hamil sekarang punya anak, nanti hari ke-7 potongkan. Bagus. Terima kasih sudah menonton.